Hai hai hai, welcome to Cinema Z Halo guys, balik lagi sama Yaya Apa kabar kalian yang masih pakai kuatak ketengan? Semoga risiknya banyak ya Oke, kali ini alur film yang Yaya mau bawain bergenre family movie Namun dibumbui dengan kecanggihan teknologi Film ini berjudul Excel atau Attack Exploration Logistics Film yang dirilis tahun 2018 ini Disutradarai oleh Bapak Oliver Daly Dan dibintangi oleh Alex Neustander, Becky G, Alex Masikol, Dominis Rice, dan Thomas Chan Sorry guys, biasa bahasa Inggris gue belepotan Tanpa berlama-lama, yuk siapkan posisi rebahan, stay humble dan kalem Mari kita saksikan film petualangan robot anjing bersama manusia Inilah Excel Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria remaja yang bernama Mil Lesil Yang diketahui Mil adalah seorang pembalap motocross yang profesional Dimana saat itu Mil sedang melakukan balapan Dan ketika balapan sudah di laps terakhir Mil ditabrak oleh sebuah motor Yang membuat rantai sepeda motornya putus Karena tidak membawa rantai cadangan Ayahnya yang bernama Hook Hill Mencoba untuk membeli rantai kepada Mr. Fontaine Yang sedang bersama anaknya bernama Sam Fontaine Akan tetapi, sepertinya Fontaine menolak untuk memberikan mereka sebuah rantai Karena suatu alasan mereka juga harus menghemat suku cadang Kemudian Mil yang merasa putus asa didatangi oleh seorang wanita cantik Yang bernama Sarah Reyes Lalu Sarah pun memberikan sebuah rantai baru Agar Mil dapat mengikuti balapan lagi Dan setelah balapan dilanjutkan kembali Mil mampu mendapatkan kemenangan dengan juara pertama Wih hebat kali Tak lama setelah pertandingan selesai Mil lalu dihampiri oleh Sam yang mengundangnya untuk datang ke pesta yang Sam adakan di rumahnya Kemudian pada malam harinya di perusahaan Crime System Terjadi suatu masalah Dimana robot ciptaannya yang bernama Axel telah meladikan diri Dan itu terlihat dari bekas cekanan yang ditinggalkan Axel Andri pun langsung meminta Radal untuk melepaskan robot drone Untuk melacak keberadaan Axel Walaupun Radal telah mengingatkan pada Andri bahwa tindakan ini ilegal Andri pun tetap memilih untuk melepaskan robot drone Dan mengirim timnya untuk mulai mencari Axel Tak lama setelah itu terlihat Axel yang sedang berada di bukit Di waktu yang sama Mil akhirnya datang ke pesta itu Sam yang melihat Mil lalu menyambut kedatangannya Dan memperkenalkan Mil dengan teman-temannya Karena tak terlalu menyenangkan bagi Mil untuk berada di sana Ia pun pergi meninggalkan Sam beserta teman-temannya Setelah itu, terlama kemudian Mil bertemu Sarah dan saling mengobrol satu sama lain Ngobrolin apa nih? Lalu di sela pembicaraan Sarah juga mengatakan kepada Mil Bahwa ia dan ibunya tinggal di belakang rumah Sam Karena ibunya adalah seorang asisten rumah tangga di keluarga Fontaine Sehingga cerita keesokan harinya Andri dan Radal terlihat lesu kusam dan muram Karena belum membayar tagihan listrik Setelah beberapa saat melacak Tiba-tiba Captain Weber menghubungi Radal Untuk meminta dirinya dan Andri untuk segera memberikan bukti Dan mengaktifkan kendali jarak jauh ke lab mereka dan Axel Di sini bisa diperjelas bahwa Axel beserta drone yang telah dibuat perusahaan train system Itu adalah milik pemerintahan Amerika Karena mereka lah yang mendanai penelitian tersebut Sementara itu, Mil yang saat itu sedang berada di rumah Lalu ditemui oleh Sam untuk mengajaknya bermain Di teman di mana ia biasa merekam dan memposting aksinya ke media sosial Mil pun ikut berpartisipasi dalam permainan tersebut Dan di sini Mil tidak merasa curiga kepada Sam Dan menganggapnya teman Nah gini nih, depan teman belakang busuk Apalagi saat itu, Sam sempat mengajaknya untuk ikut dalam pertandingan nasional bersamanya Namun di sini Sam mempunyai maksud lain Ternyata Sam berniat untuk membuat Mil celaka Sam dengan sengaja meminta temannya untuk mengisi bahan bakar motor Mil dengan minuman soda Dan benar saja, di saat Mil melakukan aksinya Motor yang dikendarai Mil tiba-tiba mati Dan membuat ia terjatuh terguling-guling Bangsat emang gak ada ahlak Kejadian itu seketika membuat leher Mil cedera Teman-teman Sam yang melihat hal itu pun tidak membantunya sama sekali Malam mereka asik merekam kejadian itu Setelah Sam merasa berhasil mempermainkan Mil Sam dan teman-temannya lalu meninggalkan Mil di sana Dengan meninggalkan beberapa stok bensin Dan tas yang berisi pakaian Mil tiba-tiba mendengar sesuatu di balik puing-puing barang yang berserakan Mil pun lalu mencoba menekati sumber suara tersebut Dan tanpa sengaja, di dalam sebuah kontener ia melihat Excel Hal itu sentuh membuat Mil langsung melarikan diri Tapi karena merasa Excel tidak mengejarnya Mil memutuskan untuk kembali Ternyata tiba-tiba Excel sudah berada di atas bukit dan mengejar Mil Sampai akhirnya di tengah pengejaran Excel terjatuh menghantam tumpukan besi Sehingga membuat beberapa bagian pada Excel rusak Mil kemudian berhenti dan mencoba mendekati Excel Di sana Mil tidak menyangka dengan apa yang ia temukan Kemudian Mil pun mencoba untuk mendekati Excel Dan membantu Excel melepaskan besi yang tertancap di badannya Dan disinilah awal mulai Mil menjadi dekat dengan Excel Excel mulai mempercayai Mil sebagai subjek yang ia bisa percayai Dan mengaktifkan teknologi partner miliknya kepada Mil Hal ini tentu akan membuat Excel secara otomatis melindungi rekan barunya termasuk menghadapi para ilmuwan Yang mencoba melakukan apa saja untuk mendapatkan Excel kembali Kemudian melalui sistem otomatis Excel pun mengirimkan cara untuk memperbaiki bagian dirinya yang telah rusak ke ponsel Mil Mil lalu membawa Excel kembali ke dalam kontainer Dan mencoba memperbaiki Excel dengan beberapa peralatan yang diambil dari bengkel ayahnya Sampai keesokan harinya Mil lahirnya berhasil memperbaiki Excel Dan berlahan-lahan Excel bisa bergerak kembali Mil mulai melepaskan ikatan yang ada pada mulut Excel Kemudian mengajak Excel untuk bermain dengan sepeda motornya Lalu di waktu yang sama ternyata robot drone milik Adri berhasil menemukan keberadaan Excel Dan secara otomatis memberikan sinyal keberadaan Excel ke pusat penelitian Radel yang mengetahui hal itu langsung memanggil Adrik Untuk segera menelitifkan Excel Akan tetapi setelah melihat apa yang terjadi di antara Excel dan Mil Adrik memilih membiarkannya Karena hal tersebut bisa menjadi subjek percobaan penelitiannya Sementara itu, Sarah yang mengetahui apa yang diperbuat oleh Sam kepada Mil Terlihat sedikit kesal Dan meminta Sam untuk segera menunjukkan lokasi di mana terakhir kali ia meninggalkan Mil Setelah berhasil mendapatkan lokasi dari Sam Sarah langsung pergi mencari Mil Setibanya di sana, Sarah dikejutkan dengan kemunculan Excel Yang menganggap diri sebagai ancaman Dari saat Excel menahan mobil Sarah Mil datang menghampiri Sarah Serta mencoba meyakinkan Sarah bahwa Excel tidak berbahaya Setelah Excel mengafirmasi bahwa Sarah adalah rekan Mil lalu mengajak Sarah untuk bermain bersama Excel Dan di satu sisi, terlihat Radel dan Adrik yang terus memantau perkembangan Excel Kesekan harinya, Sarah ingin pulang lalu mengajak Mil untuk ikut bersama Akan tetapi, karena Mil tidak bisa meninggalkan Excel sendirian di tempat itu Sarah pun berinisiatif untuk membawa Excel ikut bersamanya Di tengah perjalanan, Sarah pun berhenti untuk mengisi bahan bakar Weretak sistem pomp bensin dan mesin ATM yang berada di pomp bensin itu Akhirnya Mil dan Sarah tiba di suatu tempat Dimana Sarah biasa menghabiskan waktu kesendiriannya Setelah beberapa saat di sana Si kamrat Sam tiba-tiba datang untuk mencari Sarah Sarah yang melihat Sam langsung meminta Mil untuk bersembunyi Dan di saat Sarah menghampiri Sam Sam mengungkit tentang jasa keluarganya yang telah banyak membantu keluarga Sarah Dan Sam juga mulai membahas tentang hubungan Sarah dan Mil Milin tak tahan mendengar perkataan Sam langsung keluar Dan di saat Sam ingin memukul Mil Seketika Excel melompat dan menahan Sam Sarah yang melihat tel itu Langsung meminta Mil untuk melepaskan Sam Saat Sam dilepaskan, Mil pun memperingatkan Sam untuk tidak mendekati Sarah lagi Tanpa disadari di saat Mil memerintahkan Excel Untuk tidak menyerang Sam lagi Membuat Excel secara otomatis mengonfirmasi perkataan Mil tersebut Setelah kejadian itu Mil dan Sarah pun kembali dan meninggalkan Excel sendirian di sana Di waktu yang sama pada malam harinya Sam yang ingin membalas perbuatannya ke Excel Lalu membawa teman-temannya untuk membakar Excel Excel yang telah dikonfirmasi untuk tidak menyerang Sam Dengan mudahnya Excel mendekat Di saat dipanggil oleh Sam Dengan sebuah bola Kemudian dengan lantai yang sudah Sam siram bensin Sam pun langsung menggunakan kesempatan itu untuk membakar Excel sampai hangus Sarah yang melihat rekaman live tersebut dari ponselnya Langsung memberitahu Mil Mil dan Sarah pun langsung pergi menyelamatkan Excel Akan tetapi semua itu sudah terlambat Namun dengan sedikit power yang dimiliki Excel Excel mencoba mengirimkan sebuah lokasi Di mana Excel akan bisa dibetulkan Sementara itu di rumah Mil kedatangan seorang agen yang dikirim Adrich Sementara itu di rumah Mil kedatangan seorang agen yang dikirim oleh Adrich Dan menuntut Kel Di mana Mil menyembunyikan perangkat yang mengontrol Excel Kel yang merasa curiga dengan agen tersebut Lalu mencoba untuk melabui pria itu Di mana lokasi alat tersebut Dan dengan sedikit geretakan Akhirnya Kel berhasil membuat agen itu membuang pistolnya Dan meminta agen tersebut memberitahu maksud kedatangannya Kemudian Mil dan Sarah membawa Excel ke bengkel ayah Mil Untuk diperbaiki Namun di saat sistem otomatis Excel sedang melakukan reboot Secara tidak sengaja membuat Adrich mengetahui lokasi keberadaan Excel Andrich pun langsung bergegas untuk mengirim timnya untuk mengambil Excel kembali Dan di saat tim yang dikirim Andrich untuk mengambil Excel Sistem reboot Excel pun selesai Seketika Excel langsung menjerang orang-orang tersebut Kemudian di saat bersamaan Excel mengingat kejadian terakhir Di mana saya membakarnya Excel pun langsung meninggalkan tempat itu Dan pergi mencari Sam Mil dan Sarah yang melihat Excel pergi mencoba mengejar Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan Kedatangan Excel di tempat Sam membuat semua orang yang berada di sana lari ketakutan Excel pun kemudian mengejar Sam sampai habis-habisan Kejar aja Excel sampai mati Dan di sini Sam lagi-lagi mencoba untuk membakar Excel Namun sayangnya bahan bakar alat tersebut habis Mampus kau Di saat Excel akan menyerang Sam Mil dan Sarah sampai tepat waktu Dan menghentikan Excel Tiba-tiba tak lama setelah itu Segerombolan robot drone milik Adric datang Andri yang saat itu sedang berada di ruang kontrol Langsung memakai robot drone itu Untuk menonaktifkan Excel Lalu Mil dan Sarah pun ditangkap dan dibawa ke Andric Sesampainya di sana Andri pun mencoba untuk menghapuskan kendali Mil atas Excel Akan tetapi usaha itu gagal Andric lakukan Kemudian di saat Mil menolak permintaan Andric untuk memberitahukan di mana remote itu berada Andri lalu memrogram Excel untuk menyerang Sarah Dan di sini Sarah mencoba untuk meyakinkan Excel Dengan memberikan Excel sebuah isyarat gambar yang ia gambar di saat mereka bertiga bersama Ternyata hal tersebut berhasil membuat memori penyimpanan Excel kembali Excel yang sadar langsung melindungi Sarah dan Mil Andri yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi Lalu mencoba melarikan diri Dan di saat ia akan melarikan diri Captain Weber beserta anggotanya datang Dan menangkap Andric Sarah, Mil dan Excel menyadari mereka sudah dikepung Mil pergi mengambil sepeda motor yang berada di sana Dan di sini karena Sarah melihat Mil masih ingin bersama Excel Sarah pun mencoba untuk mengalihkan perhatian pasukan Captain Weber Dengan menyerahkan diri Setelah itu Mil dan Excel keluar dari belakang Sarah Dan berhasil melarikan diri Captain Weber yang melihat itu langsung mengirimkan helikopter Untuk mengejar Mil dan Excel Captain Weber yang melihat tali itu langsung mengirimkan helikopter Untuk mengejar Mil dan Excel Ketika Mil terjatuh dari sebuah tebing Ia lalu memerintahkan Excel untuk segera lari Excel pun mematuhi perintah tersebut Dan mencoba untuk lari sejauh mungkin Kemudian Excel pun diserang oleh beberapa drone Dan di sini Excel merasa dirinya terancam Lalu mencoba mengunggah semua kenangan yang tersimpan Di sistem memorinya ke dalam situs web Dimana kenangan itu berupa bisikan tentang dirinya Mil dan Sarah saat menghabiskan waktu bersama Setelah Excel berhasil mengunggah semua fel tersebut Excel terus berlari menjauhi Mil Dan ketika jarak sudah aman untuk Mil Excel lalu menatap mata Mil untuk terakhir kalinya Serta mengirimkannya pesan Yo saksikan Yang berarti selama tinggal Setelah itu Excel meledakan dirinya sendiri Enam minggu kemudian Andri pun ditangkap karena melanggarkan keamanan nasional Dan membahayakannya wawarga sipil Setelah itu Mil dan Sarah mendapatkan biasiswa untuk kuliah Yang diberikan oleh militer Sebagai suap agar Sarah dan Mil menutup mulut tentang Excel Kemudian Mil dan Sarah menghabiskan hari-hari mereka di pantai untuk bersantai Belajar dan bermain dengan seekor anak anjing yang baru Lalu di saat itu juga Sarah memberikan Mil sebuah amplop Lalu di saat itu juga Sarah memberikan Mil sebuah amplop Dan ketika Mil membuka dan mengeluarkan isi amplop itu Ada sebuah catatan singkat dari ayahnya Mil Yang bertuliskan ini adalah milikmu Salam sayang dari ayah Dan dibalik amplop tersebut ada sebuah remote Yang menghubungannya dengan Excel Mil kemudian bertanya kepada Sarah Apakah aku akan mencoba untuk mengaktifkannya kembali? Telah lama setelah itu Ponsa Sarah dan Mil pun berbunyi Ternyata itu adalah suara Excel Builder Sarah lalu menyadari bahwa Excel masih hidup Dan mungkin suatu saat akan kembali lagi kepada mereka Dan film pun selesai Akhirnya selesai juga Thank you bagi kalian yang udah mampir ke channel Cinema Z Mampir juga ya ke IG gue At gigi underscore T-A-T-T-A-A 05 Oke gue Yaya pamit untuk diri Mau rebahan dong Eh tapi bingung mau rebahan sama siapa anjir Oke sampai jumpa di alur cerita berikutnya And see you Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax